Sementara itu, relawan sahabat Ganjar berkunjung ke Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. Mereka melakukan sosialisasi dukungan untuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada 2024 mendatang. Sosialisasi program dilancarkan oleh kelompok relawan sahabat Ganjar di Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. Mereka tidak hanya mendatangi Labuan Bajo, namun juga desa-desa di sekitarnya, termasuk Kampung Melo Desa Liangdara. Kampung Melo menjadi destinasi wisata budaya karena warga mempertahankan adat dan tradisi Nenek Moyang. Kunjungan rombongan sahabat Ganjar disambut dengan tarian adat. Kunjungan sahabat Ganjar hari ini kami sangat senang sekali dan bergembira. Mudah-mudahan sahabat Ganjar mendapat jalan ke mana tujuannya. Relawan sahabat Ganjar juga melakukan sosialisasi visi dan misi kandidat mereka serta bukti kinerja Ganjar Pranowo selama menjadi gubernur Jawa Tengah. Tim relawan juga membagi sembako serta berbelanja produk UMKM untuk meringankan dampak pandemi pengusaha kecil. Membantu mereka untuk kebutuhan ekonomi terdampak pandemi COVID-19 2021 ini. Semoga dengan kegiatan ini membantu masyarakat di nelayan di sekitar Kampung Ujung ini untuk melanjutkan perekonomian. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Vera Bahali, TV One mengabarkan.